Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Inovasi Berjumpa lagi dengan saya Irni Novita Dalam acara One Day One Innovation Apa kabar sobat inovasi sekalian? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat Walaupun di tengah pandemi COVID ini Pada hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Hartani Dengan inovasinya pembuatan pupuk organik Pak Hartani ini berasal dari Tanjung Agung, Ketamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat Selamat datang Pak Hartani Di acara kami One Day One Innovation Apa kabarnya Pak Hartani? Baik sekali ya Walaupun kita di tengah pandemi COVID Tapi tetap berusaha untuk semangat dan menjaga kesehatan Baik Inovasinya di sini Pak, pembuatan pupuk organik Nah apa sih dan bagaimana cara pembuatan pupuk organik yang Bapak temukan ini dan apa latar belakangnya? Pertama, asal bahan daripada pembuatan pupuk organik Pupuk organik ini kami beri nama pupuk organik satria Bahan baku yang kami peroleh itu dari sekeliling kami yaitu kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, dan jerami padi dan dedak halus bekas padi Dan proses pembuatannya bagaimana? Proses pembuatannya ini melalui proses itu Dikumpulkan dulu Ya dikumpulkan dulu Dikumpulkan dengan kandungan dengan jumlah yang begitu banyak Kami menggunakan alat-alat yang sederhana Tetapi dengan adanya kegiatan ini diminati oleh masyarakat mengenai pupuk organik ini Sehingga kami memproduksinya dengan menggunakan mesin pencacah Dan menggunakan mesin alat untuk mengkomposasi Mengkomposnya gitu ya Jadi langkah awalnya itu dikumpulkan dulu Dikumpulkan dulu, kotoran sapi, kotoran kambing, ayam, dan jerami padi Dan jerami padi Kemudian ditampung Ya ditampung Dan melalui fermentasi Permentasi Kemudian dikomposting dulu ya Dikomposkan selama 15 hari 15 hari Ya bisa disatukan dengan menggunakan alat mesin Alat mesin pencacah tadi Setelah itu pupuk sudah bisa kita pak Atau kita packing ya Oh gitu Jadi ini bisa ditemukan dalam bentuk packingan gitu Pak ya Iya sudah Nah Bapak dalam hal melaksanakan pengumpulan atau proses pembuatan ini Itu sendiri atau dengan teman-teman di kelompok taninya Atau ada pihak-pihak yang membantu gitu Pak Kalau proses pengumpulannya Kami kan kami adalah kelompok tani Kelompok tani Gabungan kelompok tani Ada obja Itu kan Jadi yang mengumpulkan bahan itu Bukannya dari kelompok kami saja Tetapi dari kelompok di sekeliling kami Bahkan kecamatan kalau kecamatan kami kecamatan suka merindu Suka merindu Jara area katanya kan Jara area itu sekeliling wilayah kami itu Apabila atau petani yang mempunyai kotoran sapi itu dikumpulkan kepada kami Oh jadi mereka mengumpulkan dengan cara mandiri ya Pak ya Secara kelompok Secara kelompok Jadi kemudian setelah terkumpul baru diantar ke tempatnya Bapak gitu ya Kemudian Bapak mengumpulkan dengan prosesnya ke dalam fermentasi tadi Komposting 15 hari baru di packing gitu ya Nah dalam hal pelaksanaannya selama ini Apakah sudah ada bantuan ataupun kerjasama dengan pihak-pihak tertentu Atau mungkin bantuan mesin atau bantuan cara packaging dan dinas terkait Alhamdulillah kalau untuk masalah bantuan Dinas pertanian di Kabupaten Lahat itu sangat respon dengan pembuatan popok organik ini Jadi dinas pertanian ya Dinas pertanian itu kerjasama dengan kelompok kami Itu mempromosikan popok ini kepada petani Kalau selama ini popok kimia-popok kimia yang digunakan dengan adanya popok organik Kita ini ya bisa mengatasi kelangkaan popok kita petani Kita terapkan untuk menggunakan popok organik Nah pangsa pasarnya sendiri Pak apakah sudah dipasarkan keluar dari Lahat gitu Atau masih konsumsi sebatas di Kabupaten Lahat Untuk konsumsi daripada petani itu ya di sekitarnya terutama di Kabupaten Lahat Keduanya pagalalam Empat lawang juga mau minim sudah Sudah Terutama kalau selama ini kan untuk tanaman padi Untuk tanaman kopi kan Dan tanaman-tanaman lainnya seperti durian Jambu mentega Itu sudah menggunakan popok kita Pupuk organik tadi Nah untuk memenuhi permintaan pasar Dari Lahat, Moraenim dan sekitarnya Itu apakah cukup dengan bahan baku yang dikumpulkan dari kelompok tani Atau memang mengambil lagi dari daerah lain Nah untuk bahan itu di sekeliling kami itu karena Ada beberapa kecamatan ya Itu kecamatan ada Lima kecamatan Jadi kesemuanya itu Bermata pencarian di bidang pertanian Ada peternak Ada yang memelihara ayam Ada yang mengumpulkan terlami Sehingga bahan yang kami peroleh itu dari sekeliling kami itu dulu Cukup ya? Mencukupi? Ya dari sekitar Pak Galalam itulah Mencukupi? Mencukupi Nah kapasitas kami bisa memproduksi lima ton per hari Lima ton per hari? Wow sudah skala besar ya Pak ya Kalau sekumpul lah Kalau bahannya sudah sekumpul Kumpul bisa sampai lima ton sehari ya Para sahabat inovasi Lumayan besar untuk skala di satu kabupaten ya Pak ya Lima ton per hari Kalau boleh kami tahu apa sih Pak Apa manfaatnya dari pupuk organik yang Bapak buat ini? Kegunaan daripada pupuk organik dibanding dengan pupuk kimia Namanya pupuk organik ini adalah pembedah tanah Jadi pembedah tanah Kalau selama ini tanah kita surga sang menggunakan pupuk kimia Kimia-kimia terus Nah dengan adanya pupuk organik ini Unsur hal yang ada di dalam tanah Bisa disawap lagi oleh tanaman tadi Betul Tanaman tadi Sehingga tanaman itu menjadi sobor kembali Dengan adanya unsur hal yang dikembangkan oleh pupuk organik Pupuk organik tadi Ya betul Dibandingkan dengan pupuk kimia ya Pak ya Di tempat Bapak sudah ada belum yang mengembangkan ini Atau sudah ada yang membuat pupuk organik Tapi dari bahan lain gitu Kalau yang mengembangkan pupuk organik Kalau di daerah saya ini kan sebabnya kalau lahat itu taunya kan luas Ya betul Wilayahnya luas Ada di sebelah selatan Ada di sebelah kecamatan jari area Pada awalnya di 2007 Ya Itu sebenarnya sudah dikembangkan Di kecamatan ini ada Di kecamatan ini ada Tapi Alhamdulillah Yang sekarang ini Yang bisa berjalan Bisa memenuhi skala Ya di pupuk kita Gitu ya Sudah banyak yang coba-coba membuat itu ya Awalnya coba-coba Sudah coba-coba ya Tapi sekarang sudah produksi Lumayan besar ya Pak ya Alhamdulillah Keunggulannya Dari produk yang Bapak buat ini Keunggulannya Terutama Kalau selama ini Petani kan menggunakan kotoran ayam Dan kotoran sapi Langsung Langsung Ditaruh di tempat Tanam-tanaman Yang akan Dikelola Nah Dengan adanya pupuk organik Satria Ini kan Pupuknya itu sudah jadi Sudah jadi Sudah bisa dipakai Sudah bisa dipakai Dan diserap oleh tanaman Langsung ya Dibandingkan dengan Kalau selama ini Petani kan Menggunakan Bahan-bahan kotoran itu Langsung Jadi kadang-kadang Membuat penyakit Penyakit betul Untuk tanaman Betul betul Ini sudah mengalami Fermentasi dulu ya Pak ya Komplementasi selama 15 hari 15 hari Betul Dipendam dulu Dipendam dulu dengan Menggunakan Mall Mall botan Setelah itu Baru Proses selanjutnya Dicacah itu Ada kerjasama Enggak sih Pak Misalnya dengan Pihak Yang lebih Besar Untuk memproduksi Skala besar gitu Misalnya pihak swasta Ataupun Dinas Perdagangan Atau Dinas Terkait lah Dinas pertanian ya Sehingga Bisa di Skala besar gitu Kalau Kita kan Masih skala kecil Walaupun sudah sampai Ke 4 kabupaten Tapi Siapa tahu Bisa menembus lagi Ke 17 kabupaten Kota gitu Pak Sudah ada belum Seperti itu Pak Jadi Kalau untuk Pemasaran Belum ada Kalau yang namanya CP atau PT Atau PO Yang kerjasama Dengan kami Masalah Pemasalahan Jadi Kalau Pembanggani kami Ini tiap-tiap Kota itu Ada yang Memasalkan Itu Ada Tetapi Sifatnya Perorangan Perorangan Ya Misalnya di Pagalalam Ada si A Di Lahat Ada Marinim Juga ada Empat lawang Ada Tapi Sifatnya Masih Perorangan Belum Menggunakan Istilahnya Pihak-pihak Tentu Sudah ada Nama Dan ada Izin Produksi Atau Apa Ini Masih Produksi Skala Rumahan Tapi Untuk Pupuk Organik Satu Ini Sudah Kita Uji Di Di Skopindo Sudah Jadi Kandungannya Sudah Ada Di Sang Tertera Sudah Ada Rapor Skopindo Sudah Jadi Sudah Lebih Advanced Bapak Ibu Sekalian Sobat Inovasi Bahwa Walaupun Skala Rumahan Tapi Sudah Ada Uji Lab Nah Hambatan Yang Bapak Rasakan Ketika Membuat Pupuk Ini Atau Ketika Memasarkannya Hambatan Hambatannya Kalau Hambatan Terutama Masalah Peralatan Hambatan Produksi Dulu Ya Boleh Kalau Hambatan Untuk Produksi Terutama Alat Kalau Kepinginnya Dari Kelompok Kami Itu Membuat Popok Organik Ini Skala Organol Yang Sudah Berbentuk Butiran Bukan Halus Lagi Tapi Untuk Pengadaan Bahan Alat Itu Belum Tercapai Mudah-mudahan Nanti Kalau Kedepannya Kita Usahakan Bekerjasama Mungkin Kementerian Pertanian Atau Dinas Pertanian Dan terkait Sehingga Bisa Mendapatkan Bantuan Peralatan Untuk Produksi Lebih Besar Dan Lebih Bagus Kalau Yang Butir-butir Itu Lebih Indah Lebih Cantik Daripada Yang Biasa Harapan Kedepannya Kira-kira Apa sih Pak Ya Kalau Harapan Kedepan Mudah-mudahan Pemerintah Kalau Pemerintah Di Kabupaten Lahat Terutama Dinas Pertanian Sudah Peduli Dengan Memasarkan Pupuk-pupuk Kita Untuk Harapan Kedepan Supaya Sampai Ke Dinas Kegiatan Ini Dinas Provinsi Bahkan Kementerian Republik Indonesia Bahwa Pupuk Organik Ini Memang Sangat Dibutuhkan Terutama Untuk Perbaikan Struktur Tanah Yang Sekarang Ini Banyak Sekali Menggunakan Pupuk-pupuk Kimia Gitu ya Pak Ini Merusak Unsur Hara Daripada Tanah Gitu ya Baik Pesan-pesan Pesan-pesan Kepada Sobat Inovasi Kepada Pemirsa Sekalian Pesan Pesan Dari Kami Kepada Para Petani Petani Yang Ada Terutama Di Sumatera Selatan Pada Khususnya Umumnya Untuk Indonesia Gunakanlah Pupuk Organik Untuk Memperbaiki Struktur Tanah Kita Kalau Bukan Kita Memperbaiki Dari Kita Petani Siapa Lagi Yang Memperbaiki Betul Betul Jadi Kalau Selama Ini Kita Menggunakan Pupuk Kimia Secara Instan Jadi Mari Kita Sama-sama Menggunakan Pupuk Organik Organik Produk Lokal Baik Terima Kasih Atas Kehadiran Pak Hartani Pada Acara Kita Pada Hari Ini Mudah-mudahan Bincang-bincang Kita Ini Dapat Memberikan Manfaat Bagi Sobat Inovasi Semuanya Dan Juga Pada Umumnya Untuk Dunia Pertanian Jangan Lupa Untuk Selalu Menjaga Kesehatan Menjaga Kebersihan Dan Juga Makan Makanan Yang Bergizi Sehingga Kita Tetap Sehat Tetap Semangat Walaupun Di Masa Pandemi Kita Juga Punya Jurus 4S Setiap Orang Adalah Inovator Setiap Masalah Peluang Inovasi Setiap Solusi Harus Sinergi Setiap Inovasi Harus Konkret Hasilnya Baik Terima kasih Atas segala Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax